Intro Penyerahan Tanah Wakaf Kepersyarikatan Muhammadiyah melalui pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul untuk pembangunan masjid dan laboratorium pendidikan karakter di Kompleks Kampus UNY Gunung Kidul Selasa 8 September 2020 Direncanakan pemanfaatan tanah wakaf seluas 1000 meter ini untuk memperkuat pendidikan karakter mahasiswa UNY di Kampus Kapanewon Semanu Kabupaten Gunung Kidul Hadir di penandatanganan tanah wakaf ini dihadiri oleh saat monodadi Ketua Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul beserta personalia PDM Gunung Kidul Lektor beserta jajaran Universitas Negeri Yogyakarta dan Muhammad Abdul Tuasikal Pimpinan Pondok Pesanren Darussolihin Selain nanti kita disampaikan bahwa ini untuk laborat pendidikan karakter Jadi kita mengumpulkan masjid-masjidwa yang berprestasi kita berat dari keluarga yang tidak mampu kemudian kita pohon karakternya biar menjadi pejuang hidup dan punya prestasi akademik yang tinggi Jadi Muhammadiyah sebenarnya itu hanya mengamankan asetnya jadi ini menjadi wakaf yang nadirnya Muhammadiyah dan Muhammadiyah itu kalau seluruh wakaf itu dicatat atas nyawa pimpinan pusat, milik punah pusat jika wakaf itu disitu nah kita nanti juga menekan bantu-bantulah kita akan sama-sama menyumbangkan pinggiran untuk pengelolaan dari aset ini tapi yang di Muhammadiyah itu mengadministrasi asetnya kemudian Darussolihin membangun arahnya dan pengelolaannya bareng-barengan tapi seharusnya kita berat manfaatnya, mengetahkan manfaat yang banyak untuk masyarakat, umat dari Muhammadiyah ini tidak mengetahkan target apapun, ya kita hanya berharap bahwa tanah wakaf dan seluruh kebangunan itu manfaat dan bermakas ini skopnya luas akhirnya dengan BDM supaya bisa dilakukan ini sinergi tadi saya katakan di 3 petak untuk membangun penelitian dan kita akan menjadi awal yang baik ini selain pintar tentu memiliki akhlak yang menjadi misalnya yang berkata jadi memang bersinergi banget dengan sebelumnya kan saya dapat dari Pak Hati info kalau usulnya akan dikasih wakaf terus bilang dikasih wakaf terus saya punya saya hukum ada kesempatan dengan ini saya tampilkan kepada Pak Prof kemudian dengan memagia nanti dari pihak wakaf langsung saja ke memagia untuk wakaf tadi dari Darussolihin sendiri untuk masalah pembangunan panggung tersebut atau laboratorium tadi mudah-mudahan bisa banyak kaum muslim yang ikut terlibat untuk pembangunan ini jadi nanti banyak semangat lah untuk donasi atau semangat dari kaum muslim untuk membangun laboratorium Anas Norsifah dan Wahyu Nugroho mengabarkan dari Kapanewon Semanu Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax